Intro Di tengah menjamurnya pembangunan gedung pencakar langit serta pusat perbelanjaan yang menghiasi kota, keberadaan hutan kota pun semakin tergerus. Minimnya lahan hijau termasuk hutan kota dapat berpengaruh terhadap ketidakseimbangan ekosistem dan menimbulkan cuaca ekstrim, seperti banjir yang kerap melanda ibu kota. Untuk itu, pemerintah berupaya menghadirkan ruang terbuka hijau yang dijadikan sebagai hutan kota demi terciptanya lingkungan yang sehat. Dan kali ini, anak Jakarta akan diajak untuk mengunjungi beberapa hutan kota yang ada di Jakarta. Hutan kota yang pertama yang akan anak Jakarta kunjungi adalah hutan kota Munjul, terletak di Gangkamboja, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Hutan kota yang berdiri di lahan seluas 3,7 hektare ini dikelola di bawah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hutan kota ini memiliki koleksi lebih dari puluhan jenis pohon dan ribuan jenis tanaman. Tidak hanya itu, hutan kota Munjul juga terdapat beragam jenis tumbuhan yang jarang kita temui di luar sana. Di hutan kota ini, tumbuhan langka tersebut dibudidayakan agar keberadaannya tidak lekang di makan zaman. Tumbuhan langka yang dibudidayakan tersebut sebagai besar merupakan jenis tumbuhan yang dijadikan nama jalan yang ada di Jakarta. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi pada generasi penerus. Beberapa pohon langka tersebut seperti Kedoya, Meranti, Ketapang, Pinang, Buni, Nyamplung, dan masih banyak lagi. Nah, sedikit informasi untuk pohon nyamplung, meski namanya terdengar asing, tapi pohon yang satu ini adalah pohon yang dijadikan sebagai lambang dari kota administrasi Jakarta Utara. Dahulu pohon ini tumbuh subur di pesisir pantai, sama halnya dengan kota Jakarta Utara yang disebut sebagai kota pesisir, alasan itulah yang menjadikan pohon nyamplung sebagai lambang kota pesisir ini. Masih berada di area hutan kota Munjul, anak Jakarta juga bisa mengunjungi hutan kota bambu. Di sini anak Jakarta berkesempatan untuk melihat beragam jenis pohon bambu, setidaknya terdapat 16 jenis pohon bambu yang dilesarikan di sini. Seperti bambu tamian kuning, bambu apus, bambu ampel hijau, dan lain-lainnya. Keberadaan pohon bambu memang terkesan diabaikan, padahal pohon bambu sendiri memiliki peranan penting dalam menjaga ekosistem air. Selain itu, lahan tanah yang ditumbuhi rumpun bambu biasanya menjadi sangat stabil sehingga tidak mudah terkena erosi. Selain terdapat berbagai jenis tumbuhan, di hutan kota ini juga memiliki jogging track yang bisa anak Jakarta gunakan untuk berolahraga. Ya, olahraga memang dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat. Selain itu, udara bersih yang kita hirup juga bermanfaat untuk kebutuhan oksigen bersih di dalam tubuh. Wah, paket lengkap ya anak Jakarta. Selanjutnya, tim Ejakarta mendapat kesempatan berkeliling di hutan kota Serengseng atau yang biasa disebut HKS. Lokasinya berada di Kelurahan Serengseng, kecamatan Kembang, Jakarta Barat. Anak Jakarta, hutan kota seluas 15 hektare ini awalnya adalah tempat pembuangan sampah dengan sistem gali uruk. Kemudian pada 1994, lokasi ini dijadikan daerah resapan air, perlindungan plasma nutva, serta dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan tempat aktivitas masyarakat. Barulah setahun kemudian, kawasan HKS ini diresmikan berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 202 tahun 1999 sebagai hutan kota. Untuk masuk ke HKS, pengunjung memang dikenakan biaya tiket. Tapi tenang anak Jakarta, biayanya tidak langsung menguras dompet kalian kok. Cukup membayar 2.000 rupiah per orang, anak Jakarta sudah bisa berwisata sekaligus menambah edukasi kalian lho. Anak Jakarta, yang paling terkenal di HKS ini adalah budidaya lebah trigona. Kegiatan budidaya ini digagas oleh kelompok tani atau poktan, hutan serengseng hijau lestari bimbingan dinas pertamanan dan hutan kota DKI Jakarta. Ada pun spesies lebah madu trigona yang dibudidayakan diantaranya, tetragonula biroi, kineotrigo tora cica, dan heterotrigona itama. Selain bisa melihat dan belajar budidaya lebah, pengunjung yang datang juga diperbolehkan mengisap madu langsung dari sarangnya lho. Buat anak Jakarta yang hobi jogging, HKS ini bisa juga nih jadi pilihan kalian sebagai tempat jogging. Selain udaranya sejuk, kalian juga akan ditemani deretan pohon-pohon tinggi. Dan sebagai informasi nih anak Jakarta, di HKS ini tertanam 6.700 pohon dengan 600 jenis pohon. Semakin berjalan ke dalam HKS, anak Jakarta akan menjumpai danau cukup besar dan luas, yang di bagian tengahnya terdapat pulau kecil, seolah seperti danau Toba Mini nih anak Jakarta. Selain itu ada juga mini amphitheater untuk tempat berkumpul. Oh iya anak Jakarta, HKS ini buka setiap hari lho, mulai jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita berwisata edukasi di hutan yang berada di tengah-tengah kota ini. Masih berada di kawasan Jakarta Timur anak Jakarta, hutan kota berikutnya yang akan kita singgahi adalah hutan kota Cipayung. Terletak di jalan pengembangan Cipayung, Jakarta Timur, jika anak Jakarta baru pertama kali mengunjungi hutan kota yang satu ini, memang agak sedikit sulit menemukannya, karena letaknya berada di tengah pemukiman warga. Berjarak sekitar 4 km dari hutan kota Munjul, hutan kota Cipayung juga menyuguhkan suasana yang tak kalah menawan dari hutan kota lainnya. Lebih dari 200 jenis tanaman pohon hutan tumbuh subur di tempat ini. Sebagian di antaranya merupakan tanaman langka yang sudah jarang anak Jakarta bisa lihat di tempat lain, seperti matoa, bisbul, sagap pohon, dan masih banyak lagi. Hadirnya hutan kota di tengah pemukiman warga ini juga memberikan banyak manfaat. Selain udara yang lebih bersih dan sejuk, area hutan kota Cipayung juga menjadi daerah resapan air dan penyerapan polutan. Seperti yang kita ketahui, fungsi daerah resapan air sendiri adalah untuk menampung debit air hujan yang turun di daerah tersebut. Secara tidak langsung, daerah resapan air memegang peran penting sebagai pengendali banjir dan kekeringan di musim kemarau. Jadi, tidak perlu jauh-jauh pergi keluar kota, kan? Hutan kota ini bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan destinasi untuk mengusir penat sekaligus rekreasi bersama keluarga. Hutan kota merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang wajib ada pada kawasan perkotaan. Meski jumlannya belum memadai, namun kehadirannya sangat membantu untuk menyanggah kehidupan serta keberadaannya bermanfaat sebagai paru-paru kota dan pengatur sirkulasi udara. Keberadaan hutan sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup manusia, baik generasi sekarang dan mendatang.